Direktur PT Putra Indragiri Sukses atau PT PIS berontak saat hendak ditangkap oleh pihak kejaksaan nih. Aduh, kayak mana pantauannya? Ini dia pantauan Bang Jek. Andi yang sejak Agustus lalu masuk daftar pencarian orang atau DPU ditangkap usai sidang sebagai peninjauan kembali atau PK di pengadilan negeri Jambi. Saat akan dibawa oleh pihak kejaksaan, Andi sempat berontak. Petugas dari kejari Jambi yang dibantu kejati Jambi langsung membawa paksa. Terpidana satu tahun penjara dalam kasus penggelapan pajak tersebut yang langsung dibawa keluar dari pengadilan. Dalam kasus perpajakan, Andi Ferryanto selaku Direktur PT Putra Indragiri Sukses dalam mengelola BPM Solar telah terbukti menggelapkan pajak sejak Mei tahun 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2018 sebesar 5 miliar rupiah lebih. Andi dipidana penjara selama satu tahun, subsidir enam bulan kurungan sesuai putusan Mahkamah Agung. Kejari Jambi, Fajar Rudimanurung menjelaskan, jika sebelumnya terpidana telah dilakukan pembangkilan tiga kali berturut-turut dan secara kebijakan, namun terpidana tidak datang tanpa keterangan yang sah. Sangkutan ini dipidana penjara selama satu tahun, kemudian denda lima miliar, lima miliar empat puluh satu juta rupiah. Ini perkara tindak budana penggelapan pajak BPM. Iqbal Cek TV, melaporkan.